Timnas Malaysia bertekad membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia di Piala AFF U23 setelah tersingkir dengan menyakitkan di Piala AFF 2021. Timnas Malaysia dan Indonesia kembali bertemu, tetapi kali ini di Piala AFF U23 2022 yang digelar di Kamboja. Bertemunya dua negara serumpun itu di Piala AFF U23 berdasarkan drawing baru-baru ini. Dikutip dari media Malaysia Utusan, Harimau Muda bertekad menebus kekalahan tim senior saat dihajar 1-4 oleh skuad Garuda pada laga terakhir grup B Piala AFF 2020. Piala AFF U23 akan jadi tugas pertama bagi pelatih Malaysia U23 Brett Maloney sebelum menghadapi tiga turnamen lain pada tahun depan. Satu undian yang saya harapkan akan jadi persaingan sengit ketika ditempatkan satu grup dengan Indonesia, Myanmar, dan Laos. Kami akan mengumpulkan tim untuk sesi latihan dan mengadakan beberapa pertandingan persahabatan pada Januari mendatang. Sebagai persiapan turnamen yang dimulai Februari mendatang, ucap Brett Maloney dikutip dari utusan. Di Piala AFF U23 2022, Malaysia tergabung di dalam grup A bersama Indonesia, Myanmar, dan Laos. Selain Piala AFF U23, timnas Malaysia juga akan tampil pada SEA Games di Vietnam pada Mei tahun 2022. Setelah itu mereka juga akan tampil Piala Asia U23 di Uzbekistan, dilanjutkan dengan tampil di Asian Games Hangzhou 2022. Terima kasih telah menonton!